Yang membinasakan orang-orang sebelum kita apa? وَقْتِ لَا فُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ Dan menyelisihi Nabi mereka. Menyelisihi Rasulullah. Itu menimbulkan kebinasaan. Makanya Allah mengabadikan dua peperangan dalam Al-Quran. Allah mengabadikan dua peperangan yang dalam dua peperangan itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Yang pertama, Perang Uhud. Itu di surat Ali Imran. Allah ceritakan sampai 22 ayat. Allah berpahaman. Apakah ketika kalian telah mendapatkan kemenangan dua kalipat di Perang Badar? Kalian kemudian kalah di Perang Uhud. Kalian pun bertanya. Bagaimana kita akan kalah? Allah berpahaman. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka. Bahwa kekalahan itu berasal dari kesalahan kalian sendiri. Apa kesalahan kaum muslimin Pak di Perang Uhud sehingga kalah? Allah yaitu Rasulullah sudah menyuruh pasukan pemanah jangan turun. Baik menang maupun kalah jangan turun. Ketika terjadi perang Pak, kaum muslimin kalah, kaum musyrikin kalah di putaran pertama itu Pak. Sehingga banyak gonimah. Pasukan pemanah mengira pasukan perang sudah selesai. Maka mereka turun sementara panglimahnya mengingatkan. Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan. Jangan turun menang maupun kalah. Kata mereka, perang sudah selesai. Apalagi? Akhirnya kebanyakan mereka turun. Melihat itu Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir. Mengambil kesempatan. Membukung kaum muslimin dari arah situ. Kalah kaum muslimin sehingga mati syahidlah 70 orang. Kaum muslimin termasuk padanya Paman Rasulullah SAW Hamzah bin Abi Talib. Bin Abdul Muttalib. Allah abadikan untuk dijadikan pelajaran Pak. Bahwa itulah akibat menyelisih apa? Perintah Rasul. Allah. Bayangkan. Di perang Uhud kaum muslimin tidak berbuat syirik loh Pak. Kaum muslimin saat itu menyelisih perintah Rasul. Itu pun tidak semuanya loh Pak. Yang menyelisih hanya pasukan siapa? Pemana. Gara-gara itu Allah timpakan kekalahan. Subhanallah. Bagaimana dengan di zaman sekarang kaum muslimin berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Allah hawla wa la quwata illa billah. Baik.